Sekarang kita bakalan ngebahas tuntas episode 7 Skip the toilet multiverse dari channelnya Mangdong guys ya So sebelum masuk ke dalam videonya Like dulu dong video ini biar saya ingin semangat buat upload video setiap harinya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Let's go di subscribe guys ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video what? Malah outro Jadi ya langsung aja kita ke pembahasan Let's go Sekarang aku udah ada di episodenya nih guys ya Nah di awal-awal ini pertama kalinya kita nonton skip the toilet Terus dapet peringatan kalo di video ini bakalan ada jumpscare guys ya Dan ya ini guys di awal-awal kita udah dapet ya Warning this episode khas jumpscare Oke lanjut Nah disini guys Yap pertama kalinya juga kita ngerasain POV menjadi camera woman di skip the toilet Seinget saya di skip the toilet yang versi memang boom Itu kita gak pernah jadi camera woman guys ya Dan ya sebenernya sama aja Kayak menjadi cameraman pada umumnya yang POV Cuman bedanya disini kita itu sering banget pakai jetpack guys ya Ya buat temen-temen yang udah nonton episodenya pasti tau lah Kita terbang kesana kemari gitu coy ya Sebagai camera woman ini coy ya Lanjut everybody Oke Nah kita disini tuh langsung keluar ya dari elevator dan melihat banyak banget skip the toilet lagi dilawan sama pihak camera man guys ya Oke di awal-awal udah ada easter eggs skip the basau guys ya Nah nih kalian bisa lihat salah satu skip the yang ada disini itu palanya pakai skip the basau Cuman dia gak pakai basau nya dia guys ya Mungkin karena ini versi multiverse jadi kekuatannya itu berbeda guys Dia pakai semacam weapons ya di bagian kiri dan kanannya coy Oke disini kita sebagai camera woman langsung ngambil pisau yang ada di depan dan melemparkan kepada skip the toilet yang ada di depan Nah malah skip the toilet ini yang pakai basau guys ya Tuh di bagian belakangnya ada speakernya gitu guys Oke nancep terus ada lagi satu skip the di hadapan kita yang bakalan kita lakuin seperti ini nih Yap bener banget coy Cewek Kalau berantem pasti incerannya itu entah rambut entah mata gitu guys ya Jadi ya disini itu kita langsung colok mata dari skip the toiletnya guys oke Nah setelah itu baru kita pukul guys Oke dua kali baru tendang Itu combo guys ya dan selanjutnya disini skip the di ini bakalan kita piu piu Yap disini itu kita gak kaget lagi guys ya dengan keadaan tadi karena di awal kita udah diliatin kalo itu Itu sebagai camera woman guys Nah disini temen kita itu pengen diserang jatuh guys ya Cuman kita berhasil menyelamatkannya coy Oke diselamatin Ini keren banget Secara nyelamatinnya ya Oke Mendarat Dan yap disini abang-abang hoki ini dibawa pakai jetpack sama camera woman guys ya Oke lanjut lagi ya everybody Tapi nanti dia balas jasa guys Nah di belakang sana itu ada skip the rocket guys ya Oke langsung nyerang ke temen kita Dan yap disini kita terbang lagi nih guys pakai jetpack Mengalahkan skip the rocket ya Langsung guys Oleng dia Dengan cara ya camera woman ini sangat-sangat lumayan sadis menurut saya ya Dia menyerangnya itu pakai roketnya sendiri yang muter-muter gitu guys Eh roketnya Heli heli Kok roket muter sih Oke Sampai bersimbah guys Tapi disini itu warnanya hitam guys ya Gak warna merah guys I don't know ini mungkin Ya skip the toilet yang ada disini kayaknya mesin sih guys ya Soalnya yang keluar dari kemarin itu warnanya hitam mulu guys Oke Nah disini terlihat jelas ya Ada tulisan skip the base 3 guys Berarti ada banyak base dari skip the toilet ini ya Ini salah satunya coy Dan ini kode tempatnya itu yang ketiga gitu guys ya Oke disini kita ngeliat ada semacam gedung juga disitu guys ya Nah disebelah sana itu ada cahaya-cahaya gitu guys Aku gak tau itu maksudnya apa guys ya Terus ada satu easter eggs tersembunyi disini guys ya Penampakan dari si Elite Clockman guys Salah satu youtuber analisis dari skip the toilet multiverse guys ya Dia bersembunyi disini guys Tuh kalo kalian liat sekilas ini Gak bakalan keliatan sih guys Karena warnanya itu nyaru sama yang ada di belakang ini ya Cuman ya karena dipost Jadi keliatan gitu coy Wah muncul Ini skip the toilet yang paling horror di episode ini guys ya Tuh Kalian liat bentuknya guys Gila lagi-lagi Wajahnya itu loh Dihiasi dengan mata yang sangat seram Hitam-hitam gitu guys Terus giginya juga hitam-hitam guys Ini orang kayak abis minum oli Oke ini salah satu skip the toilet yang horror di episode ini guys ya Karena di episode ini tuh Ada sekitar tiga guys Skip the horror ya Menurut saya ini yang paling horror coy Terus yang kedua Yang terakhir nanti Terus yang terakhir Itu yang di pertengahan muncul Kalo menurut saya kayak gitu urutannya guys ya Liat Oh iya dia ini tuh sensitif sama suara guys Jadi hampir aja kita membangunkan dia dari mode Ya gak brutalnya nih guys Tuh Diperingatin Kita aja guys Nah Itu aja ada Ini guys Moment before disaster ya Salah satu speakerman yang ada disini Gak sengaja Ketendang kaleng Jadi ya Langsung bro Tuh Gila Suara sekicil itu aja langsung dibanting sama dia guys ya Oke Kita coba nyerang Cuman gak mempan Karena ya Itu skip the toilet giant coy Oh Liat guys Oh Ini Ini adalah cameraman yang kita selamatin tadi ya Nah Sekarang dia Bantuin kita untuk kabur guys Lewat sini katanya Nah kita naik guys Iih dih naiknya gak loncat Tapi pake jepek Liat guys Nah disini tuh Kita udah hampir Tamat riwayatnya guys ya Karena dia udah menodongkan Weaponsnya ke kita Cuman Ada penyelamat datang guys ya Tuh Dia ditembak Pake blaster Eh bukan pake blaster nih guys Ini pake reaktor guys ya Dari sebelah kiri sana guys Dan tebak siapa yang datang Yap Bener banget Titan Speaker man Upgrade 3.0 Guys ya Ini kalo kalian pengen liat wujudnya Dengan lebih jelas Dan dekat guys ya Tuh Di bagian pahanya Ada sesuatu yang di upgrade Terus di bagian badannya Ada armornya gitu lah ya guys Kira ini keren banget coy Untuk upgrade-nya Dan dia ini punya banyak fitur guys ya Bagian blasternya Kalian bisa liat nih Disini Tuh Ada sesuatu guys Yang bisa dipakai buat Mencolok Skibidi Terus menariknya juga guys ya Terus di bagian belakang sini Dia juga punya Flamethrower guys Nanti bakalan Dipakai sama dia sih guys ya Oke Mari kita liat everybody Let's go bang Gas dia ya Nah Pew pew Nih guys liat Tuh ada Skibidi Yang nyerang ke dia guys Cuman ya Gak mempan coy Tuh liat Wah Itu momen yang saya suka banget guys Pas dia ngemotong gitu ya Gitu lah guys Gila itu keren banget coy Liat Wih di slow mo Flamethrower Dipakai sama dia guys Buat nyerang si Skibidi itu ya Setelah dipotong Liat nih Tuh Ini kan ada satu tergeletak Disini nih guys Ayo bang Baru ditarik Get over here Gila Dia bisa udah lalu Kita ngeliat Versi OG Atau yang punya memangbum Itu Titan TV Man Yang beraksi banget ya Nah disini Itu Titan Speaker Man guys Gila Keren banget Oke No Udah kelar Wih Ini full body nya guys Gila Keren banget guys Dia jadi tambah Lebih besar gitu guys ya Cuman agak keliatan pendek sih Daripada Titan biasanya Cuman ya It's okay lah Yang ditambah itu Berfungsi dengan baik gitu guys Jadi ya Penampilan belakangan lah Tapi ini keren guys Keren sih kalau menurutku ya Ini ngejempol dia bro Oke kita lanjut Terbang ke Skibidi Base 3 guys Tuh ada si TV Woman ya Nah Disini tuh Kita sempet Gak bisa masuk ke dalam guys ya Tapi Berkat si TV Woman Kita berhasil masuk guys Kenapa? Karena aliansi TV Man Bisa teleportasi ya Oke Ditendang baik coy Nah TV Woman Yap Suruh pegang tangannya Uuuu Baru masuk ke dalam Nah Langsung guys Masuk ke Yap Fasilitinya ya Jam 8.30 Oke Ini guys Do not Answer Caution Udah diperingatin Jangan masuk Karena ini guys Tuh liat Mainan yang lagi mereka mainin itu Para speaker man Ternyata ya Oke Tuh guys Itu tadi yang Dicopot itu TV Man guys Nih Kalian bisa liat ya Kepalanya ini kotak gitu loh coy Disini adalah speaker man ya Gila ini Salah satu skibidi horor yang ada di episode ini guys Cuman ya Menurut saya ini yang paling gak horor ya guys ya Tapi dari segi musik itu Serem banget coy Terus di dinding-dindingnya Dari Yap Ruangan ini Itu berisi banyak banget gambar-gambar guys ya Tuh Ada skibidi toilet Ada hantu-hantu Pokoknya Coretan bocil lah ya Oke Maksudnya coretan bocil itu Gaya style-nya itu loh guys Kayak buatan anak kecil ya Soalnya mereka anak kecil kayaknya guys Ada lagi ini skibidi momo Skibidi Horror Ini yang jumpscare guys ya Tuh langsung Di zoom guys Oke dia manjat Nah Dia nyerang ke kita guys Tapi Ini momen berhasil menyelamatkan ya Gila ini momen serem banget guys Dia berhasil menangkap peluru lah guys ya Nah Ketawa dia baru berubah mode Lay-lay guys Lay-lay-lay Diselamatin guys Dia walaupun kebakar masih bisa gerak Itu yang Gila banget guys Kalau menurut saya ya Nah ini ada berdua ya mereka guys ya Ini youtuber analisis skibidi toilet guys Si elite clockman dan juga si ISO Setahu saya guys ya Oke lanjut everybody Nah Wuhh dia nge-oke gini guys Udah aman katanya ya Bitu-itu tangannya Warnanya kuning kayak emoji guys ya Nah disini guys Yap TV woman berhasil membaca skibidi apocalypse guys ya Berarti skibidi apocalypse ini tuh Ada di markas para pihak skibidi toilet guys ya Yang awal dulu Itu di episode berapa ya Episode 14 apa 15 Itu kita sebagai speaker man itu Gak sempet ngebaca guys ya Karena mereka berdua yang tadi Itu menjadi pengkhianat guys Tapi disini Hampir aja Kita itu diserang guys ya Nah Tuh Hampir diserang Tapi ditahan Sama si elite clockman guys ya I don't know why Kenapa ditahan sama dia Mungkin biar gak mencurigakan gitu guys ya Yap Discan dan ya Dikirim guys Nah File send Yo Episode ini Selesai sampai disini guys ya Oke Jadi itu tadi Untuk pembahasan detail dan easter eggs Yang ada di episode 17 Skibidi Toilet Multiverse Bagaimana menurut kalian Apakah ada yang terlewatkan Coba tulis aja Di kolom komentar di bawah guys ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Sampai selesai Kalau kalian belum nonton reactionku Untuk episode ini Bisa cek aja Di video terbaru guys ya Dan kalian bisa cek juga episode terbaru Skibidi Toilet 68 part 1 guys Kita udah sempet ngebahas Reaction Bahas tuntas episodenya Pesan rahasia Terus Dubbing versi bahasa Indonesia Cek aja lah Banyak banget video terbaru Dari channel ini guys ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Sampai selesai Don't forget to like, comment, share, and subscribe Arigato Gracious And adios Sub indo by broth3rmax